1. Keluarga di Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung diusir oleh warga setempat kemarin. Warga geram karena es diduga melakukan KDRT hingga menghamili anak perempuannya sendiri. Dalam rekaman yang beredar warga mengerumuni rumah berinisial es, 48 tahun. Warga membawakan spanduk bertuliskan, segera tinggalkan tempat ini, sembari meneriaki penghuni rumah. Ketua RW01 AD Rohmadin menjelaskan, warga mengusir keluarga es karena merasa geram. Pasalnya, es diduga melakukan KDRT hingga menghamili anak dari istri pertamanya. Aksi es, kata dia, dinilai telah mencoreng nama kampungnya. Hal itu membuat warga kesal. Warga geram sekaligus malu karena sudah mencemari nama kampung. Selain itu, ini juga bukan masalah biasa, ini masalah besar, kata AD, Rabu, tanggal 10 November 2021. Puncaknya, pada Selasa, tanggal 9 November 2021, kemarin. Warga mengetahui es kembali datang ke rumahnya. Ia ketahuan kembali ke rumah tanpa sepengetahuan warga. Ada warga yang lihat es berada di rumah dan lapor ke pengurus, tutur AD. AD menjelaskan pihaknya sempat mencoba menengahi antara warga dan penghuni rumah. Ketika itu, penghuni rumah mau meninggalkan rumah asal ada perlindungan. Sempat menolak saat akan diantar menggunakan motor. Akhirnya naik mobil. Kami juga menjanjikan akan melindungi penghuni rumah ketika keluar, tutur AD, es berserta anak dan istrinya pun diantar menggunakan mobil milik desa. Ia diketahui diturunkan di jalan raya Soekarno-Hatta. Katanya mah mau ke Sukabumi, tapi enggak tahu juga sampai atau enggaknya. Yang penting warga di sini kemarin minta agar pergi dari kampung ini, katanya. Dari pantauan, rumahnya sudah kosong tanpa penghuni. Pagar rumah pun dikunci menggunakan kawat. Di halaman rumahnya dipenuhi spanduk yang ditempel pada tembok rumah. Spanduk tersebut bernada pengusiran. Salah satu spanduk misalnya, bertuliskan, tinggalkan kampung kami tercinta. Spanduk yang ditempel pun bukan hanya di halaman rumah, ada pula ditempel di depan garasi atau warung milik penghuni rumah.